Seharusnya Indonesia seperti korut, berani menentang, tidak peduli sanksi dari luar Perairan Laut Sina Selatan, pesawat-pesawat tempur militer Amerika Serikat yakni US Navy dan Malaysia keluyuran dengan bermanuver, Brent Usut punya usut, ini baru terbongkar ya, Brent Ternyata F-18 Super Hornet yang masuk ke perairan Natuna tersebut, ternyata ada juga Angkatan Udara Malaysia membawa Sukwa SU-30 Ternyata usut punya usut, Malaysia dan Amerika Serikat itu melakukan latihan bersama Tapi yang meminhiran, kenapa kok harus menerobos ke Indonesia? Seperti itu, Brent, yang bikin mimin germ itu di Malaysia ini maksudnya apa? Setelah itu melakukan patroli bersama dengan TNI Angkatan Udara, kok nggak malu seperti itu, Brent Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Nah, usut punya usut, ternyata, oh ternyata, Brent, pesawat-pesawat tempur milik Malaysia dan Amerika Terbang bareng di atas Laut Sina Selatan selama dua hari beruntun Kegiatan itu disebutkan merupakan bagian dari latihan gabungan kedua negara Antara Royal Malaysian Air Force atau RMAF, Angkatan Udara Malaysia dengan Angkatan Laut Militer Amerika Serikat atau United Stated Navi Latihan kelas atas dengan Royal Malaysian Air Force memungkinkan kami untuk belajar dari satu sama lain Dan memberikan pelatihan realistis di udara, kata Komandan US Navi, Kapten Michael Legbe Nah, bagi militer tanah air, TNI Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara Kegiatan itu bukan sebuah permasalahan Walaupun salah satu pesawat tempur Amerika sempat melakukan manuver terbang rendah di Praeranatuna Tepat di muka batas teritori dengan Republik Indonesia Dalam latihan bersama itu, Amerika memang sudah menyiapkan pasukannya di Laut Sina Selatan Bahkan dalam jumlah besar dengan menggunakan kapal Indo USS Theodore Berdasarkan informasi dalam latihan dua hari tersebut Pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat diterbangkan langsung dari USS Theodore Begitu juga dengan pesawat tempur Malaysia Bisa kalian bayangkan, kenapa harus memprovokasi Indonesia Itu loh brand yang mimin pertanyakan Kok harus memprovokasi gitu loh Latihan ya latihan, tapi jangan nyentuh perbatasan negara orang lah Jadi seperti itu, mimin gemes ini Jadi dalam latihan tempur itu Salah satu pesawat tempur yang dibawa Angkatan Udara Malaysia Berjenis Sukhoi Su-30MKM Namun yang menarik dari perhatian media Senin tanggal 12 April Ternyata Angkatan Udara Malaysia nekat membawa pesawat tempur Buatan negara yang menjadi rival terberat Amerika Serikat Dalam hal teknologi pesawat tempur Yakni Rusia brand Bisa kalian bayangkan, ini jelas Rusia Jika tahu pasti tersinggung Karena apa? Sukhoi Su-30 nya buat mendarat di kapal induk milik Amerika Serikat Dan dibuat latihan bareng dengan Angkatan Udara Amerika Serikat Maksudnya Malaysia ini loh, apa gitu loh Harusnya latihan bareng pakainya F-18 Super Hornet dong Kenapa pakai Sukhoi-30 milik Rusia? Sukhoi jenis ini merupakan pesaing utama bagi jet serang Amerika Apalagi US Navy menerbangkan pesawat tempur F-18 Super Hornet di latihan bareng itu Pada video resmi yang dilangsai dari US Navy Perlihat jelas pesawat Sukhoi militer Malaysia Dengan leluasa bermanufur di atas USS Theodore Mengikuti rombongan jet tempur Amerika Serikat Sebuah peristiwa yang jarang terjadi dan sangat konyol terjadi Menurut pandangan Mimin Jadi seperti itu Memang tak ada masalah terkait aksi Sukhoi Rusia milik Angkatan Udara Malaysia Terbang di apet jet jet tempur Amerika di Laut Sina Selatan Karena tak ada perjanjian mengikat dari Rusia kepada Malaysia Beri hal boleh tidaknya jet jet andalan produk negeri beruang itu Untuk terbang bersama rivalnya yakni Amerika Serikat Tahu sendirilah brand Amerika Serikat dan Rusia itu bersaing dalam dunia teknologi jet tempur Nah ini Malaysia ini konyolnya Jet tempur Rusia dibuat latihan bareng dengan Angkatan Udara Amerika Serikat Dalam satu kapal Indo kan Gila sungguh gila Konyol sungguh konyol Pihak Amerika Serikat juga tak keberatan dengan kemunculan pesawat rivalnya Di dalam latihan bersama dengan Malaysia Meski begitu Selain menerbangkan Sukhoi Su-30MKM Angkatan Udara Malaysia Juga mengerahkan pesawat tempur buatan Amerika Yakni F-18 Hornet Pada latihan bersama tersebut Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini Silahkan adu baju di kolom komentar Keberadaan pesawat tempur asing di sekitar perairan Natuna ini langsung mendapatkan sorotan Pasalnya tak jauh dari Natuna Ketegangan internasional sedang terjadi di Laut Cina Selatan Ketegangan yang melibatkan sejumlah negara Asia dan Amerika Serikat Lalu Cina Selatan Daerah yang sedang menghadapi persoalan perbatasan Atas persoalan klaim kepemilikan pulau dan demilitasi Diberitakan sebelumnya brand Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadis Pen AU Marsmateni Indan Gilang Bulgansyah Menuturkan diperkirakan pesawat tersebut Yakni berjenis F-18 Hornet Pesawat tersebut terbang di atas kapal apung produksi penyimpanan dan pembungkaran Milik salah satu perusahaan minyak asal Indonesia Menurut Bapak Kadis Pen AU Pesawat tersebut berada di perairan zona ekonomi eklusif Indonesia Hari Selasa tanggal 6 kemarin Di perairan Natuna telah melintas pesawat tempur asing Diberkirakan jenis F-18 Hornet Atau sekitar 169 mil di sebelah barat Dari kepulauan Natuna kata Indan dalam keterangannya Dia memastikan pesawat tersebut di luar wilayah teritori Indonesia Saat ini sambungnya pihak TNI Angkatan Udara Tengah mendalami permasalahan tersebut bersama pihak terkait Disampaikan bahwa pesawat melintas di luar wilayah teritori Republik Indonesia Dan saat ini TNI Angkatan Udara sedang mendalami kejadian tersebut Dengan pihak-pihak terkait brand Nah brand melangsai dari Wikipedia F-18 Hornet merupakan buatan Boeing F-18 Hornet adalah pesawat tempur supersonik serbaguna Yang dapat dioperasikan dari dan ke kapal induk di segala cuaca Dirancang untuk dapat bertempur di udara dan menyerang sasaran di darat F-18 Hornet adalah turunan dari pesawat JF-17 Pada dasar warsa tahun 1970-an Untuk digunakan oleh Angkatan Laut dan Kops Marinir Amerika Serikat Hornet juga digunakan dan oleh Angkatan Udara di beberapa negara Termasuk Angkatan Udara Malaysia Ada Australia dan lain sebagainya Pesawat ini telah menjadi pesawat peraga dirgantara Bagi sekwadron peraga terbang Angkatan Laut Amerika Serikat Atau Blue Angle sejak tahun 1986 Hornet berperan sebagai pesawat tempur pengawal Pertahanan udara Perusak pertahanan udara musuh Larangan udara Pesawat serang anti-gerilia Dan pesawat intai Makanya nyelonong ke Indonesia sangat berani Jadi seperti itu Keserbagunaan dan keandalannya Telah membuktikannya menjadi aset bernilai pada sebuah kapal Indo Amerika Serikat Dibandingkan dengan Hornet, Super Hornet berukuran lebih besar, lebih berat dan terdapat perbaikan dalam hal daya jelajah dan daya muatan Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar Minggu lalu media dihebalkan dengan munculnya F-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat Yang mampir ataupun nyelonong ke ZEE Indonesia Ternyata disana juga ada Angkatan Udara Malaysia menggunakan Sukai SU-30 nya brand Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye